Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Setelah episode kemarin aku review hotel di Bandung, sekarang ini aku sempetin buat pulang ke kampung halaman di Surabaya. Di sini ada hotel kapsun yang katanya hits banget, katanya sih canggih banget gitu. Tapi sekarang ini aku gak sendirian teman-teman, jadi aku ditemenin sama temen aku. Tadaaa! Halo semuanya, nama aku Johan. Nah ya semuanya. Kenal ini temen lama aku di Surabaya, namanya Johan. Hai Johan. Buat kalian yang baru subscribe, mungkin baru pertama kali liat dia ya. Tapi sebenernya dia udah beberapa kali muncul di video-video aku. Dan Johan ini juga suka review-review hotel di Instagramnya. Jadi buat kalian yang penasaran buat review-reviewnya dia, kalian bisa follow Instagramnya di sini. Di sini. Instagramnya di sini. Oke? Sekarang kita langsung-langsung aja, kita liat kira-kira kayak gimana hotelnya. Let's go! Di video kali ini, mumpung di Surabaya, aku mau review hotel kapsul lagi yang banyak di-request sama kalian. Namanya, Tap Kapsul Hotel di Jalan Kayun. Dari luar sih, keliatannya biasa banget ya tempatnya. Tapi, jari nih re, kapsuliku super cuang gingun lho. Jadi ya, aku kepo. Kok ya apa sih? Kok ya apa sih, Jero Nek? Kok ya apa? Kok ya apa? Pas masuk ke dalam lobby hotelnya. Eh, kalian pasti dari tadi salvok sama baju aku kan? Kak, kok bajunya sama persis sama yang dipake di episode Bandung kemarin? Gak ganti baju ya? Gak mau baju ganti ya? Gak mandi ya? Ih, jawab lo kak. Bawa kali. Ternyata abang liat. Stop, 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 stop. Gini, gini, gini. Jadi, sebenernya aku tuh bawa baju banyak. Tapi, gak tau kenapa pas mau syuting vlog yang ini, bisa lupa 100% kalo baju yang ini udah aku pake pas review hotel di Bandung kemarin. Dan aku juga baru sadar pas ngedit video ini. So, kalian gak usah komen. Jorok lo bang, jorok lo bang, jorok lo bang. Oke? Fix, yang bocil pasti malah ikutan komen. Eh bang, datangnya pas rata seru mana? Tadi, sebelum syuting, aku udah masuk ke kapsul bednya. Buat ngecek-ngecek dan setup kamera. Pas turun mau syuting, lupa kalo tasnya ketinggalan di atas. Aduh, males banget naik lagi buat cuman ngambil tas doang. Yaudah lah, biarin. Anggap aja cekinnya cuma pura-pura deh. Nah, area lobby hotelnya gak terlalu besar. Dan sekarang aku mau cekin dulu. Di sini, harga untuk room single bed kapsulnya Rp150.000. Tapi, karena aku baru pertama kali stay di sini, jadi harus bikin member baru dan ada tambahan biaya Rp25.000. Jadi, total Rp175.000. Semua tamu yang pertama kali stay di sini, wajib untuk registrasi member dulu ya. Dan ketika daftar member, kalian akan diminta ID card. Setelah itu, kalian akan dapet kartu member kayak gini. Gak usah khawatir, kalo kalian bingung, kalian akan dibantu proses registrasinya sama resepsionis. Nah, abis registrasi, baru kalian cekin. Dan abis itu, kalian bakal dapet keycard kapsul bed kalian. Aku dapet di ruangan 204 di kapsul 02. Oh iya, di dalam ruangannya juga ada locker. Dan kalo barang kalian banyak, aku saranin untuk pinjem kunci locker di resepsionis. Dan ini gratis. Abis cekin, kalian bisa ambil sendiri welcome drinknya. Di sini ada teh manis. Untuk naik ke lantai 2, kalian bisa naik lift. Tap dulu keycardnya di sini, baru pencet lantai yang kalian tuju. Dan untuk buka pintu kamarnya, kalian juga tap lagi keycardnya yang tadi ke sini. Dan tadaaaah! Jadi, di ruangan ini ada 4 kapsul bed single. Aku di nomor 2, dan Johan di nomor 4. Cara masuk ke kapsul bednya, kalian tinggal tap keycard yang tadi di sini. Dan abis masuk ke dalam, jangan lupa masukkan keycardnya di sini. Baru deh kapsul bednya nyala semua. Oke guys, baru aja aku udah masuk ke dalam kapsul bednya. Dan, wow! Kapsul keren banget desainnya coy! Coba kalian lihat dan bandingin sendiri dengan beberapa hotel kapsul yang udah pernah aku review kemarin. Menurutku ini desainnya, interface-nya keren banget, futuristik banget, dan material yang dipakai itu bener-bener bagus, teman-teman. Aku udah gak sabar buat nge-review. Yuk! Pertama kali kalian masuk ke kapsul bednya, itu yang paling deket sama pintu masuk, itu ada televisi. Nah, televisinya ini gak terlalu besar sih ukurannya. Jadi, kecil aja. Tapi lumayan ya, mungkin ini satu-satunya kapsul bed yang pernah aku review, yang di dalam kapsulnya itu ada televisinya. Menurut aku ini udah lumayan ya, fasilitasnya udah nilai plus gitu. Dan, yang paling mencolok itu di sini, teman-teman. Jadi, interface yang ada di tengah kapsul bednya, ini yang paling mencolok sih, menurut aku. Semua kontrol dari kapsul bed yang ada di sini, itu ada di sini. Yang pertama, di tengah sini, itu ada lingkaran yang besar, dan di sini kalian bisa mengatur besar-kecilnya AC. Dan di sini juga lengkap, di sini juga ada jamnya, ada alarm, kemudian ada temperatur, dan lain-lain. Di sebelah kirinya, di sini ada headphone jack, terus kemudian ada colokan USB. Terus, di sini juga ada sleep mode. Jadi, kalau aku pencet sleep mode, semua lampu pasti akan langsung mati. Ini, coba aku pencet ya. Lingkaran yang besar ini, itu cermin, teman-teman. Dan di belakangnya ada lampu. Lampunya ini, bisa kalian kontrol tingkat kecerahannya, itu dari controller yang ada di bawah. Kalian bisa kisar ke kanan, dan ke kiri, seperti ini. Di sebelah kanan lingkaran itu, masih sama, ada headphone jack dan USB. Tapi, di sini, tombol sleep mode yang tadi, itu, kalau di sini, tombol do not distort. Kalau kalian pencet do not distort ini, maka logo yang ada di depan kapsul bednya itu akan menyala. Di sini juga ada lampu baca. Lampu bacanya ada di sebelah situ, dan untuk mengatur kecerahannya, kalian bisa pakai controller yang ada di sini. Selain itu, kalian juga dapat satu botol mineral water. Di atasnya lagi ada gantungan baju, dan ada lubang AC ya, di sebelah, kanan dan kiri dari kapsul bednya. Di sisi samping yang sebelah sini, itu ada colokan tiga kaki, terus kemudian di bawahnya lagi juga tombol unlock door. Jadi, kalau kalian pencet ini, pintu yang di sebelah situ akan ngebuka. Dan yang berwarna merah ini, ini bukan botol minum ya, teman-teman. Ini alat pemadam kebakaran mini. Untuk remote TV-nya, letaknya ada di belakang sini, dan kalian bisa nyalain TV-nya yang di depan pakai remote ini. Ya, TV-nya nggak touchscreen, tapi semua controller ada di remote ini. Jadi, kalian bisa sambil rebahan, kalian non-TV deh. Oke, untuk bantalnya, di sini kalian dapat dua, teman-teman. Tapi, dua bantal ini tipikalnya berbeda, karena satunya itu dari sepon, dan satunya itu dari dacron. Kalau untuk ukuran kapsul bednya, menurut aku cukup luas ya. Walaupun aku tidur di sini, tapi aku nggak merasa sempit. Tapi untuk bednya, sebenarnya ukurannya cukup besar. Tapi, sepon bednya itu menurut aku agak tipis ya. Jadi, terlalu apa ya, terlalu mendelep. Mendelep. Jadi, kalau tidurin itu agak kurang firm, agak kurang keras gitu sih menurut aku. Oke? Nah, jadi guys, kalau kalian pasti di sini dan kalian mati lampu, kalian nggak usah bingung, karena di sini udah ada penjelasan tentang tombol manual untuk membuka pintunya. Ya, di sini kan ada lubang. Kalian bisa pencet. Ini. Nah, gini tolong. Jadi, walaupun kalian mati lampu, kalian nggak usah bingung di sini, karena kalian bisa keluar masuk kapsul bednya tanpa pakai elektronik. Karena udah disediain tombol manualnya. Sekarang kita lihat kamar mandinya yuk. Aku sama si Johan, ada di kapsul bed yang bawah. Dan dua yang ada di atas, sekarang ini tamunya lagi keluar, jadi aku bisa ngomong agak kenceng. Dan untuk kamar mandinya, itu sharing teman-teman sistemnya. Jadi, semua penghuni yang ada di ruangan ini, empat orang ini sharing satu bathroom yang sama. Kamar mandinya ini, kayak kamar mandi rumahan sih teman-teman. Jadi, lebih mirip kayak kamar mandi rumahan, atau kamar mandi kos-kosan. Nah, itu udah. Mirip sih, mirip banget. Di sini ada shower, ada air biasa dan air panas. Terus, kemudian di sebelahnya lagi udah disediain sabun dan shampoo. Jadi, ini ada tulisannya hair and body. Jadi, mungkin multifungsi ya, bisa buat sabun dan shampoo. Terus, kemudian di atasnya lagi, di sini ada water heater teman-teman. Ini ada pemanas air, ukurannya gede banget. Di bawahnya, di sini ada kloset duduk. Dan di depannya kloset, di sini ada wastafel dan juga cermin yang cukup besar. Dari lantai 2, aku naik ke lantai 5. Sekarang ini, aku lagi ada di lantai 5 dari tab kapsul hotel ini. Dan di sini ada namanya tab 11 cafe and bar. Jadi, ini yang bakalan jadi tempat breakfast juga. Untuk tamu-tamu yang stay di sini, kalau pagi hari. Dan kalau siang, lunch, dan dinner, kalian juga bisa makan di sini. Di sini juga sediain kopi dan beberapa makanan lainnya. Bahkan juga makanan-makanan instan kayak Indomie juga di sini jual kok. Kalau pas sore-sore, di sini itu view-nya bagus banget, teman-teman. Di belakang hotel ini, itu langsung adalah kalimas ya. Ini kalinya agak buteg sih. Tuh, teman-teman. Jadi, kalimasnya itu kelihatan langsung dari ini, deck-nya. Tuh, di sana ada Grand City. Untuk speed Wi-Fi-nya, barusan aku udah cek. Dan speed-nya untuk download-nya lumayan kenceng ya. Untuk download-nya sekitar 20 Mbps. Dan untuk upload-nya itu sekitar 3,9 Mbps. Jadi, standar aja sih. Kita lihat kalau malam di sini suasananya kayak gimana. Let's go! Beginilah suasana malam hari di tab kapsul hotel. Lampunya cukup terang, jadi kalian nggak usah ngerasa horror. Aku sempat keluar cari makan sebentar di Mall Delta deket situ. Sekalian ketemuan bareng teman-teman lama. Lokasinya deket kalau kalian jalan kaki. Paling cuma 5-10 menitan udah sampe kok. Balik lagi ke hotel, dan... Sekarang udah mulai ngantuk. Sekarang udah jam 11 malam. Dan besok aku mesti bangun pagi. Besok itu aku jam 8 pagi udah harus berangkat ke airport. Jadi kayaknya aku mau tidur cepet. Supaya besok nggak ketinggalan pesawat. Aku tutup vlognya hari ini sampai di sini. And see you guys besok. Dadah! Good morning guys! Selamat pagi dari Surabaya! Selamat pagi! Dan sekarang ini aku sudah ada di Tab 11 Cafe & Resto. Tempat ini adalah tempat breakfast. Yang kemarin aku samperin waktu sore-sore. Dan sekarang kalau pagi itu breakfastnya mulai dari jam 6 sampai jam 10. Dan lokasinya ada di rooftop atau lantai 5 dari tab kapsul Hotel Kayun ini. Dan kalau breakfast di sini itu menunya simple banget teman-teman. Jadi yang pertama di sini adalah ada roti. Terserah kalian mau toast atau panggang dulu atau kalian langsung makan aja. Itu sesuai selera kalian. Dan yang kedua di sini ada omelette. Jadi omelette-nya ini kalian bisa minta ke petugasnya yang ada di situ. Dan satu tamu itu di jatah satu omelette ya. Jadi kalian jangan minta banyak-banyak. Rugi nanti. Makan! Oh iya. Satu hal yang aku suka di sini adalah pemandangannya teman-teman. Wah view-nya keren banget sih. Karena dari sini kalian bisa ngeliat sungai Kalimas. Yang ada persis di belakang dari Hotel Tab Kapsul Hotel Kayun ini. Selalu menyenangkan gitu. Kalau datang ke Surabaya itu pengalamannya itu selalu menyenangkan. Karena balik ke kampung halaman kan. Tuh omelette-nya. Oke guys. Mungkin segitu dulu review aku tentang Tab Kapsul Hotel Kayun ini. Kalau luas hotelnya sih nggak terlalu besar ya. Jadi agak kecil. Tapi dia lantainya banyak. Dan di bagian atasnya itu ada cafe yang buka sampai jam setengah 11 malam. Jadi kalian bisa lunch dan dinner di situ. Untuk kapsul hotelnya itu tampilannya futuristik banget ya teman-teman. Banyak gimmick-gimmick yang keren gitu di dalamnya. Karena touchscreennya tuh bisa di slide. Terus kemudian juga semuanya tuh serba otomatis di dalamnya. Kayak lampu, terus AC. Dan semua kontrolernya tuh lengkap ada di dalam teman-teman. Untuk servicenya juga bagus banget. Dari front office sampai ke breakfast kayak gini. Pelainannya bagus banget. Dan lokasinya juga strategis karena ada di tengah kota. Oke teman-teman mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat setia, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review. Tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe guys. Subscribe. Subscribe guys. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di atupnomadtravel. Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye bye. Ngapain sih ini anak bengong aja deh. Eh. Dimana hotelnya? Oke. Hotelnya oke. Oke. Jangan lupa-lupa aku ya. Nih, follow ya. Follow ya. Yang ini teman-teman. Follow ya. Oke. 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 Oke.